Intro Kehidupan di bumi adalah sesuatu yang dinamis, selalu berubah seiring berkembangnya waktu dan zaman. Awalnya, dinosaurus menjadi penghuni yang paling ditakuti di bumi. Namun para ilmuwan mengatakan, mereka punah karena hantaman komet luar angkasa, sekitar 66 juta tahun lalu. Setelah itu, kepunahan tidak pernah berhenti di bumi, baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang menduduki puncak rantai makanan di bumi. Salah satu kisah sedih kepunahan hewan yang terkenal adalah burung dodo. Burung dodo merupakan satwa endemik asal Mauritius, yaitu Kepulauan Maskarin yang berada di Samudera Hindia. Burung dodo adalah saudara dari burung merpati, dan Mauritius adalah pulau hutan hujan lebat yang terisolasi dari dunia luar. Di sana, burung dodo berevolusi menjadi tidak bisa terbang dan hidup dalam ekosistem yang seimbang, hingga ditemukannya tempat Mauritinus oleh bangsa barat. Burung dodo pertama kali ditemukan oleh pelaut Belanda pada tahun 1598. Penemuan itu menandakan awal kepunahan burung tersebut. Belanda menduduki Mauritius membuat pelabuhan dan sebuah pemukiman manusia di sepanjang pesisir pantainya. Burung dodo yang terisolasi seumur hidupnya tidak pernah melakukan kontak dengan manusia. Sehingga secara insting dan naluri alaminya, mereka belum mengenali sebuah ancaman dan bahaya, burung dodo mendekati para pelaut ke pemukiman manusia dan berakhir dengan diburu. Tentu saja untuk menangkap burung dodo sangatlah mudah. Selain belum mengenali sebuah ancaman, badannya yang terkenal gemuk serta tidak mempunyai sayap menjadi alasan mereka untuk sangat mudah diburu jika dibandingkan dengan burung terbang lainnya. Di sana manusia tidak hanya mendirikan sebuah pemukiman, namun juga membawa berbagai spesies infansif ke pulau tersebut. Manusia membawa serta anjing, kucing, kera, bahkan tikus ke kapal yang kemudian mereka lepaskan di Mauritius. Mauritius yang sebelumnya tidak terjamah, kini menjadi banyak ancaman untuk berlangsungnya kehidupan burung dodo. Spesies tersebut sangatlah infansif. Mereka masuk ke dalam hutan dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Babi, kera, dan juga tikus menyerang sarang burung dodo dan memakan telurnya melakukan predasi dengan sangat cepat. Perburuan oleh manusia dan predasi oleh spesies infansif membuat burung dodo kewalahan, di mana kemampuan reproduksinya tidak dapat mengganti dodo yang dibunuh secara seimbang. Jika sebelumnya tak memiliki predator alami, burung dodo merasa aman dan meletakkan telurnya di atas tanah. Telurnya berukuran besar, dan biasanya dodo hanya bertelur satu butir saja pada periode musim kawin. Padahal unggas dan hewan lain bertelur dalam jumlah banyak untuk meningkatkan kemungkinan menetasnya telur tersebut. Kebiasaan dodo ini akhirnya membawa konsekuensi tersendiri. Hal tersebut menggiring burung dodo pada kepunahannya seabad setelah Mauritius di infansi manusia, yaitu pada tahun 1693. Tragisnya, kepunahan burung dodo dianggap tidak berharga oleh para ilmuwan pada abad tersebut. Bahkan burung dodo dikatakan pantas punah. Mereka digambarkan dengan sangat gemuk, lambat, dan bodoh karena memiliki otak yang kecil. Mereka digambarkan dengan tidak layak dan juga kepunahannya sama sekali, tidak dianggap bahkan keberadaannya dianggap sebagai mitos belaka. Ilmuwan modern kemudian banyak meneliti dodo karena merasa ada yang janggal dengan kepunahannya. Dua orang ahli paleotologi asal University Museum of Bergen bernama Hume dan Hanneke Meyer mendobrak stereotip burung dodo yang dianggap buruk. Kedua ilmuwan tersebut dalam jurnal berjudul Vertebrate of Paleontology mengungkapkan bahwa dodo adalah burung yang kokoh dan kuat dengan tulang kaki yang tebal dan panggul yang luas. Dodo memiliki tempurung lutut yang kuat, juga rusuk yang ramping. Membuatnya bisa berlari dengan cepat dan bermanufir dengan lincah. Hal ini mematahkan anggapan bahwa burung dodo adalah burung yang gemuk juga lamban. Mereka juga mempelajari otak burung dodo dan menemukan bahwa burung dodo memiliki volume otak yang seimbang dengan besar tubuhnya. Penemuan ini kembali mematahkan anggapan orang-orang abad ke-17 yang menganggap dodo adalah burung bodoh dan pantas punah. Burung yang lincah, kuat, serta pintar tersebut selama ratusan tahun dianggap bodoh dan kepunahannya dianggap pantas. Hal ini menyadarkan kita bahwa eksploitasi manusia yang tidak memperhatikan alam bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup lain. Burung dodo yang kuat dan tangguh, hidup terisolasi di Mauritas selama berabad-abad, namun musnah tanpa sisa di tanahnya sendiri, hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Nah itulah beberapa informasi mengenai kepunahan burung dodo yang telah mimin rangkum. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, you subscribe channel ini, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!